Ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Setelah itu, untuk seperti ini, apa sih yang data yang dibutuhkan? Itu kita butuh data. Yang kita cari di awal tadi datanya belum mengungkap. Data yang kita pengen baru dari sebatas membaca berita, melihat sekitar. Kita harus menentukan suatu sumber data. Nah, penentuan sumber data itu salah satunya dengan memilih populasi dan menentukan sampel. Nah, populasi adalah sekumpulan. Sekumpulan. Jadi sekumpulan objek yang akan kita teliti. Sekumpulan. Bisa seribu, bisa dua ribu. Tergantung luas lingkup yang ingin kita teliti. Misalnya, kita ingin teliti masyarakat itu sekota pekan baru. Karena fenomena itu terjadi di kota pekan baru. Maka artinya yang jadi populasi itu seluruh anak dan orang tua, usia anak antara 2-3 tahun yang belum bisa berbicara. Dan yang sudah bisa berbicara. Karena kekasa kita bandingkan kan? Untuk menjadi pengaruh kan harus ada perbandingannya dulu. Perbandingan antara anak yang bicaranya lancar, bicara yang tidak lancar dicari. Apa sih yang menyebabkan mereka berbeda? Nah, bayangkan kalau kita teliti anak sekota pekan baru, anak usia 2-3 tahun, sekota pekan baru di tahun 2022, data BPS bisa saja sekitar lebih dari 100 ribu orang. Muntah nggak tuh, teliti 100 ribu orang? Belum tentu kita sanggup. Maka, dari populasi itu, bukan sumber data. Kita jadikan, ya, kita jadikan lebih simple. Bagaimana caranya? Ambil dari populasi yang banyak itu sampel penelitian. Jadi, mengambil perwakilan dari populasi. Nah, itu namanya teknik sampling. Cara mengambilkan, mengambilkan teknik sampling. Masih sudah dijelaskan, ini semester 1 sudah ada mata kuliah ini. Saya hanya mengingatkan saja. Bagaimana cara mengambil sampel? Ya, harus memastikan bahwa sampel itu bisa membangkai populasi. Misalnya gini, Saya ingin tahu golongan darah, ya, dari Pak Silahudin. Golongan darahnya A, B, A, B, atau O. Sekarang gimana caranya? Apakah saya ambil seluruh darah Pak Silahudin, kemudian saya ukur? Oh, ini golongan darahnya A. Habis darahnya 5 liter, kita ambil semua. Populasinya 5 liter darah itu, kan? Kalau dengan sampel, Saya hanya mengambil Setengah mili, Berapa banyak itu? Satu tetes darah. Satu tetes itu bisa mewakili Yang 5 liter darah dalam tubuh kita. Nah, berarti sampelnya itu adalah Satu tetes, Populasinya 5 liter. Nah, sampel yang bagus itu seperti darah tadi. Cuma setetes, tapi bisa Mewakili keseluruhan. Jadi, dalam tubuh kita itu Golongan darahnya sudah ketahuan Dari darah yang satu tetes. Dalam perlindungan, bagusnya gitu. Bahwa dari sampel yang kita ambil itu Bisa mewakili Keadaan seluruh populasi. Nah, gejala kondisi itu Namanya gejala Homogenitas. Artinya suatu kumpulan populasi itu Homogen. Jadi, berapapun yang diambil Itu bisa mewakili Keseluruhan populasi. Kalau homogen, artinya nanti Kesimpulan kita terhadap sampel Bisa terapkan ke populasi. Tadi, sampel darahnya Satu tetes, golongannya B. Berarti seluruh darah yang dalam tubuh itu B juga. Itu sangat homogen. Tetapi nanti dalam penelitian sosial Tidak bisa seperti itu. Ya kan? Kepala sama hitam. Sama hitamnya. Tapi kan Gak sama isi otaknya semua gitu. Bisa berbeda-beda. Nah, maka Dalam penelitian sosial Ada batasan. Tarap error namanya. Dari Seratus orang Yang diambil dari sepuluh ribu orang itu Mungkin bisa Tidak seluruh persen mewakilinya. Bisa lima persen Bisa seluruh persen Yang tidak terwakili. Karena tarap error itu digunakan Untuk menjaga kemungkinan bahwa Yang kita ambil itu Tidak bisa mewakili. Nah, disini nanti ada. Ada khusus Nanti kita akan praktek Bagaimana cara teknik sampling. Kemudian nyusun instrumen. Apa instrumen itu? Instrumen itu Alat yang digunakan Untuk mengambil Data. Alat yang kita gunakan Untuk mengambil data. Data apa yang kita butuhkan Dari penelitian tadi? Dua. Satu, data mengenai Tolasu orang tua. Data. Kemudian yang kedua Data mengenai Kondisi kemampuan Berbicara anak. Kita kategorikan lah. Anak itu yang ada yang Sangat lancar Lancar Tidak lancar Sangat tidak lancar. Itu kan kita harus Mencari data itu nanti. Dan bagaimana Bagaimana cara orang tua itu Mendidik. Cara orang tua itu Mengasuh anaknya. Itu ada teorinya. Nah, dari teori-teori yang ada Kan bisa kita kelompokan Ada anak Yang diasuh dengan Cara otoriter. Orang tua itu Mempus Harus begini-begini Ada Orang tua yang Mengasuh dengan Cara Demokratis Semi-otoriter Tapi juga ada Peluang anak Untuk bisa Apa namanya Berekspresi. Ada juga Tipe permisi Serba boleh Indikasi ini Kasih itu Semua boleh Silahkan Silahkan Dari kecil Mungkin itu kan Bisa dideteksi Dengan serapa Membagikan suatu Instrument Yang bisa mendeteksi Apakah orang tua itu Dia menggunakan Pendekatan otoriter Pendekatan demokratis Atau pendekatan permisi Nah Untuk Mengambil data itu Gunakan instrumen Instrumen ini bisa Berupa angket Visionaire Kemudian Skala Dan lain-lain Istilahnya Istilahnya Tapi sama gunanya Untuk apa? Untuk mengumpulkan Data Untuk mengumpulkan Data Sehingga data Yang dari variable Terkumpul Setelah data terkumpul Maka kita Disini Analisis Ada proses Penganalisisan Data Bagaimana analisis Data itu artinya Ya tidak Kita analisis Apakah terdapat Hubungan Atau pengaruh Antara variable X Dengan variable Y Nah disinilah Peran besar Dari Statistik Peran besar Dari Statistik Analisis Data Misalnya tadi Kita ingin Menganalisis Apakah ada pengaruh Berarti gunakan Pendekatannya Pendekatan Regresional Mencari suatu Pengaruh Atau kausal Komparatif Sebab Akibat Yang menyebabkan Perbedaan Berita dia Kalau Autoriter Maka Anak Dipimbing Terus Maka Dia bisa cepat Berbicara Kalau permisip Anak dibiarkan Mungkin dia tidak Bisa Berbicara dengan baik Kenapa? Karena Sebab permisip Anak minta handphone Dikasih Anak minta indikasi Dikasih Akhirnya Anak tidak bisa berkembang dengan baik Tidak ada bimbingan Misalnya Itu analisis data Nah analisis data itu Digunakan Untuk nanti Menarik suatu kesimpulan Apa kesimpulannya? Kesimpulan Dari Hipotesis Tadi kan kita uji Tadi hipotesisnya apa? Apakah terdapat Pengaruh Kesimpulannya Dua Kemungkinan Satu Terdapat pengaruh Atau tidak terdapat Pengatru Dari mana bisa Mari kesimpulan? Dari analisis Data Itu simpelnya Seperti itu Dimana Letak-letak Yang menyebabkan Mahasiswa terlambat? Satu Ketika memilih Masalah Bingung Memilih masalah Cari-cari masalah Itu Kadang bingung Di sana Yang kedua Adalah Ketika Merumuskan Masalah Setelah dapat Masalahnya Dirumuskan Bingung juga Apakah harus Pakai hubungan Atau Menteri